Dilihat sekilas, pohon sagu mirip dengan kelapa sawit. Di wasur ini ada lebih dari 4 jenis pohon sagu, yang ini namanya elitel. Usianya sudah lebih dari 5 tahun. Sagu adalah makanan pokok orang Merauke, terutama di pedalaman. Seperti di kampung wasur ini, mereka membuat sagu sendiri. Pertama-tama memilih pohon sagu yang bagus untuk ditebang. Pak William ini jago ini. Kriteria yang bagus untuk ditebang itu kalau sudah apa, Pak? Ya, biasanya kalau sudah berbunga, itu sudah banyak, tepungnya sudah berpul. Satu pohon sagu tidak boleh berbunga lebih dari 3 kali. Jika lebih, kadar tepungnya makin sedikit. Dilihat sekilas, pohon sagu mirip dengan kelapa sawit. Di wasur ini ada lebih dari 4 jenis pohon sagu, yang ini namanya elitel. Usianya sudah lebih dari 5 tahun. Nantinya bisa diolah menjadi 50 kg segu mentah. Ternyata pohon sagu itu banyak manfaatnya. Nah, pelepahnya itu bisa dijadikan alat untuk sangkur. Dan ini bekas potongannya itu, getahnya. Ini biasanya digunakan masyarakat untuk mengganti lem. Tidak ada rasanya. Sangken saya manis. Usai dipotong, pohonnya dikuliti. Lalu bagian dalamnya diambil dengan cara dipangkur. Saya penasaran ingin mencobanya. Ternyata mangkur sagu dibutuhkan tenaga yang kuat. Karena pohonnya sangat keras. Pantesan orang Papua kuat-kuat. Ya Pak? Serat pohon sagu panjang-panjang bentuknya. Setelah dipangkur, sagu diperas. Satu kali pemerasan menghasilkan minimal tiga karun kecil sagu. Alat untuk pemeras senyilah pelepah pisang dan kulit pohon yang diikat bambu. Cara pemeras sagu, siram air, pukul-pukul, dan air sagu pun mengalir. Dalam tiga kali peras, sagu sudah terpisah dari air. Air dikeluarkan dan itu dia si sagu. Sagu sudah siap untuk diolah menjadi sagu Zep. Makanan khas yang dibuat hanya saat upacara ada. Nah sekarang saya ada di Dusun Wariwari, Siriku, Kampung Wasur, Meroke. Nah ini merupakan rumah semut yang nantinya akan menjadi bahan bakar untuk pembuatan sagu Zep. Nah di belakang saya lagi ada persiapan untuk seribu harinya para leluhur mereka. Sagu Zep dibuat dari kelapa, sagu, dan daging. Agar terasa enak, jumlah kelapa dan sagu mesti seimbang. Nah sekarang sagu yang mentah sedang dicampur dengan kelapa kira-kira perbandingannya 50 buah kelapa dengan 60 kg sagu mentah. Beralaskan daun pisang, sagu yang telah tercampur kelapa di tata rapi. Tak lupa daging diimbuhkan. Jenis dagingnya tergantung hasil tangkapan saja. Kali ini daging berusaha. Sagu lantas dibungkus daun pisang. Sagu dimasak hanya dengan memanfaatkan panasnya berapi.